Yeay, balik lagi bareng Andrew di channel MMTV Oke, jadi pada video kali ini Gue pengen kasih tau sesuatu yang cukup berharga Sesuatu yang bisa menjadi senjata yang mematikan ya Senjata yang mematikan untuk interview visa US Visa Amerika di kedutaan Nah, sekaligus bisa membunuh kita sendiri Jadi ini apa? Oke, jadi ini gue pengen bahas tentang sponsorship Atau sponsor dari Amerika ya Jadi pada saat deploy visa itu kan Kalau kita punya sponsor dari Amerika Misalnya kita punya keluarga Atau punya perusahaan di Amerika Yang mau sponsor kita untuk Misalnya jalan-jalan di Amerika Jadi kita mau ke US Kita mau jalan-jalan Nah, dari sananya, dari Amerika Dari pihak Amerika itu Entah saudara atau entah siapa Mau memberi sponsor kita untuk menanggung semua biayanya Jadi semacam yang menanggung hidup kita di Amerika lah Nah, sponsor ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk kita Bisa meluluskan kita untuk visa Amerika kita Sekaligus bisa membunuh kita Membunuh kita itu seperti apa? Contohnya ya Sponsor itu bisa membuat kita itu di blacklist dari Amerika Maksudnya di blacklist dari visa turis Kita kan selalu ngomongin visa turis Amerika ya Jadi sponsor ini bisa menjadi Senjata yang berguna untuk kita Sekaligus mematikan untuk kita Nah, seperti apa sih Kondisi-kondisinya? Nah, berikut ini bedanya Sponsor yang bisa menguntungkan kita Dan yang bisa mematikan kita Oke, ini dia Oke, yang pertama Sponsor yang bisa menguntungkan kita Jadi untuk memperkuat kemungkinan di-approvenya semakin besar ya Nah, biasanya sponsor yang menguntungkan ini Itu dari keluarga Misalnya kita dari Indonesia Punya saudara-saudara kandung Contohnya kakak, orang tua, ayah ibu Tentunya yang udah harus legal ya Yang udah punya green card lah Yang lebih kuat Oke, jadi penduduk imigran Amerika itu Terdiri dari dua ya Yang pertama tuh yang udah citizen Yang udah green card Yang udah green card, sorry Yang udah green card, udah pegang green card Atau kedua yang sudah legal Yang sudah legal itu non-imigran yang punya ID card Jadi bukan green card Jadi cuma ID card Nah, dua ini Sponsor dari keluarga Dari keluarga yang di Amerika Mereka mau menanggung semua biayanya Biaya perjalanan kita di sana Dan menjamin kita tidak akan kabur Nah, itu sponsor yang pertama Yang memperkuat ya Nah, ini sponsor yang memperkuat ini Itu harus dari keluarga Yang paling kuat itu dari keluarga Keluarga yang sudah punya green card Atau yang punya ID card Pokoknya udah legal lah, bukan ilegal Nah, ini bisa Sponsor ini bisa menguntungkan kita Jadi, mereka buat surat Segala macam undangan Ada tanda tangannya Ada alamatnya, email, nomor telepon Lalu suratnya itu dikirim Di-kirim, di-scan, di-kirim Dan di-print dan dibawa Pas interview itu bisa memperkuat Jadi, kalau kalian punya Saudara atau keluarga di Amerika Yang mau kasih sponsor seperti itu Yang menjamin, menanggung Kalau kalian tidak akan kabur Dan semua biaya perjalanan ke Amerikanya Ditanggung oleh mereka ya Itu biasanya lolos Kalau biasanya kalian lolos Walaupun paspor kalian itu kosong Jadi, udah ada beberapa case Yang apply di FMTUR ya Suami-istri Atau suami atau istri aja Atau sekeluarga Dia punya keluarga di sana Keluarga kandung Dan paspor itu kosong Paspor itu kosong Bener-bener kosong Suami-istri tiga-tiganya Sama anaknya juga kosong Tapi dia pakai surat sponsorship letter Dari keluarga di Amerika Keluarga kandung di Amerika Dan itu tembus Dan mereka lolos Jadi ya Ya, ini Contoh yang menguntungkan Menguntungkan Contoh yang menguntungkan Menguntungkan kamu Menguntungkan pelamar visa yang Dari Indonesia Nah, gimana yang Sponsor atau sponsorship Yang bisa membunuh kita sendiri Membunuh diri sendiri Itu contohnya gini Jadi misalnya kita single Seorang wanita di Indonesia Single Belum menikah Dan ada Yang mau sponsori di sana Tapi bukan keluarga Misalnya Di sini Pelamar visanya Wanita Yang sponsorin itu Di sana Hati-hati Ini awas Ini hati-hati Ini jangan Jangan pernah coba pakai Cara kayak gini Karena ini bisa membunuh kamu Membunuh gimana Jadi selain Visa kamu ditolak Kamu juga akan di blacklist Dari visa turis ya Jadi kalau kamu Ngeplay lagi Ngeplay lagi Kedua kali Tiga kali Ditolak Kamu gak akan Gak akan pernah di improve Visa kamu Visa turis kamu Gak akan di improve Karena kamu Sponsornya itu salah Jadi kalau kamu single Terutama yang buat perempuan Kalau kamu single di Indonesia Lalu kamu ada Ada-ada Orang di Amerika Atau citizen Atau green card Yang mau sponsorin kamu Apalagi itu Itu laki-laki Di sana laki-laki Jadi laki-laki di sana Di Amerika Sponsorin Perempuan Aplicance Di Indonesia Itu gak boleh Itu karena Kamu bisa dikira Itu pacar kamu Jadi Kamu mau ke Amerika Itu mau ketemu Pacar kamu Nah jadi Kedutaan akan mengira Cowok yang di Amerika Itu pacar kamu Karena apa Karena gak mungkin Kalau kamu Cuman berteman Laki-laki Sama perempuan Berteman Gak mungkin Laki-lakinya Itu mau bayarin Semua biaya kamu Ke Amerika Itu kan biaya mahal Ke Amerika Ya tiket pesawat Segala macem Ya mungkin Ada 50 juta Kalau mau habis Habis biayanya Di Amerika Ya seminggu Gak mungkin Gak mungkin Ada cowok Yang mau sponsorin Bayarin cewek Tapi hubungan mereka Itu cuma teman Gak bisa Gak akan percaya Mereka Mereka pasti Gak akan mengira Pacar Nah kamu akan Kenapa bisa Membunuh kamu Dan kamu akan Di black Dari visa turis Karena kamu Salah mengeplay visa Jadi harusnya Itu bukan visa turis Tapi visa tunangan Atau visa kewan Visa tunangan Atau visa Spose Atau apalah Jadi kamu akan Recordnya itu Itu selalu ada Misalnya kalau kamu Pertama disupply Lalu ditolak Lalu kamu Ngajuin lagi beberapa tahun Itu recordnya masih ada Record kalau kamu Dicurikan punya pasangan Atau punya pacar Di Amerika Recordnya ada Dan itu gak akan Bisa dihapus Jadi kalau kami Ngeplay terus Dua kali Tiga kali Empat kali Empat kali Lima kali Mau sepuluh kalipun Selama record itu Masih ada Kamu akan Gak akan Dikasih Gak akan Di approve visa Turis kamu Jadi kamu disuruh Bikin visa tunangan Nah itu dia Sesuatu yang bisa Membunuh disitu Nah ini berlaku Sebaliknya juga ya Jadi kalau tadi kan Contohnya Cewek di Indonesia Cowoknya di Amerika Kepalikannya juga bisa Jadi cowoknya di Indonesia Ceweknya di Amerika Itu juga sama Kamu akan diantap Sebagai pacar Pacar dan Mau nyamperin Pacar di Amerika Dengan visa turis Dan itu gak bisa Dan kamu akan di blacklist Jadi ada Tau ya bedanya Gimana ya Nah bagaimana Kalau yang sponsorship Yang Kayak misalnya Dari cowok Di Indonesia Pelamar cowok Di sana Yang sponsorin Cowok juga Jadi jenis kelaminnya Sama Kalau ini sih Bergantung ke Setiap Ini ya Setiap Officernya Jadi Officer itu Memandang Hubungan kalian Berdua itu apa Ya itu bisa ditolak Bisa diterima juga Tetapi Kalau kalian ditolak pun Itu kalian tidak akan Membuat kalian di blacklist Jadi tidak akan Di blacklist Seperti yang Tadi Case-nya tadi Oke Jadi gitu bedanya ya Sponsor yang bisa Menguntungkan Dan sponsor yang bisa Memartikan diri sendiri Oke Nah jadi Betul ya Bedanya apa Jadi jangan pernah pakai Contoh sponsor yang tadilah Jangan-jangan Coba-coba Itu akibatnya fatal Dan udah ada pernah Yang dulu-dulu Yang udah pernah apply Kemudian dia ditolak Dan nge-apply lagi Di MMTUR I-recordnya udah gak bisa Udah gak ada Udah gak ada ampun Jadi udah Ya udah nasib Lo gak akan bisa ke Amerika Dengan visa turis Udah Gitu aja Oke deh Jadi begini aja videonya Semoga video ini bisa Menihal nih kalian Bisa menambah wawasan Dan sekaligus Bisa berhati-hati Jangan sebarangan Menggunakan sponsor Dari Amerika Selalu tanya Dan cross-check dulu Kepada Tour agentnya Tour agentnya Yang Apa Yang Batu Kalian apply Visa Amerika Kalau kalian yang apply Sendiri Ya Banyak-banyak-banyak lah Nonton Youtube lah Supaya gak salah info Dan Miskomunikasi ya Soalnya kalau kalian Udah salah info Soal itu Udah habis Kalian gak ada Ampun Tuhan kalian akan Diblacklist selamanya Dari visa turis Oke Jadi sekian video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Oke video ini Oke Bareng-bareng gue Andrew Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye